Terima kasih. Tidak mau sebagai pedagang kami terpaksa membayar karena tidak ingin ribut. Kami kan pedagang kalau tidak berjualan mau dapat makan dari mana lagi, ucapnya Jumat 7 Juli 2023 sore. Hal serupa disampaikan Vanser, dia mengaku ditagih 10 ribu rupiah. Katanya uang itu untuk retribusi lapak di badan jalan sekaligus uang keamanan. Selain itu dia juga menyetor sebesar 10 ribu rupiah untuk lapaknya yang menggunakan area parkir. Jadi total tagihan sebesar 20 ribu rupiah per hari. Sementara itu petugas Pemkot Ambon juga menagih retribusi kebersihan 5 ribu setiap harinya. Kami cuma cari makan jadi tidak mau beradu mulut dengan pihak manapun, sehingga tetap membayar saja asalkan bisa berjualan ujarnya. Retribusi itu dibenarkan oleh salah seorang petugas PT. BPT, Mail Marasabesi. Dia mengaku hanya disuruh untuk melakukan penagihan. Iya saya dari PT. BPT disuruh untuk menagih pedagang yang berjualan sayuran kami tagih 15 ribu rupiah, kalau yang berjualan ikan di depan jalan bayarnya 10 ribu rupiah, tandasnya.